Kitab Ruth, Pasal 1 Naomi dan Ruth Pada zaman dulu ketika Israel diperintah oleh hakim-hakim, terjadilah bala kelaparan di negeri itu. Seorang laki-laki bernama Eli Melech dari Bethlehem meninggalkan negerinya dan pindah ke tanah Moab. Istrinya Naomi dan kedua putranya, Mahlon dan Kilion, ikut dengan dia. Pada waktu mereka menetap di sana, Eli Melech mati dan Naomi ditinggalkan dengan kedua anaknya. Kedua anak muda itu, Mahlon dan Kilion, menikah dengan gadis-gadis Moab bernama Orpa dan Ruth. Tetapi setelah mereka menetap di sana selama kira-kira 10 tahun, Mahlon dan Kilion mati sehingga Naomi ditinggalkan seorang diri, tanpa suami ataupun anak. Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel dengan kedua menantunya, karena ia telah mendengar bahwa Tuhan memberkati lagi umatnya dengan memberikan hasil tanah yang baik seperti yang sudah-sudah. Tetapi dalam perjalanan pulang itu, ia mengubah keputusannya dan berkata kepada kedua menantunya, Sebaiknya kalian pulang saja ke rumah orang tua kalian daripada ikut dengan aku. Semoga Tuhan memberkati kalian atas kesetiaan kalian kepada suami kalian dan kepada aku. Dan semoga Tuhan sekali lagi memberkati kalian dengan pernikahan yang bahagia. Kemudian ia mencium mereka dan ketiganya pun bertangis-tangisan. Tidak, kata mereka. Kami ingin ikut dengan ibu, kepada bangsa ibu. Tetapi Naomi menyahut, Lebih baik kalian pulang kepada bangsa kalian sendiri, karena bukankah aku tidak mempunyai anak lagi yang bila sudah dewasa dapat menjadi suami kalian. Tidak anak-anakku, pulanglah ke rumah orang tua kalian, karena aku sudah terlalu tua untuk bersuami lagi. Lagi pula, seandainya aku dapat menikah lagi dan mengandung malam ini juga, lalu melahirkan anak laki-laki. Apakah kalian mau menunggu sampai ia menjadi dewasa? Tentu saja tidak, anak-anakku. Ah, betapa sedihnya hatiku bahwa Tuhan telah menghukum aku seperti ini, hingga kalian turut menderita. Sekali lagi mereka bertangis-tangisan. Orpah mencium ibu mertuanya sebagai ucapan selamat tinggal, lalu pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi Ruth tetap ingin ikut dengan Naomi. Lihatlah, kata Naomi kepadanya, iparmu telah kembali kepada bangsanya dan para alahnya. Sebaiknya engkau pun berbuat demikian. Tetapi Ruth menyahut, Jangan memaksa aku meninggalkan ibu karena aku ingin pergi kemanapun ibu pergi dan tinggal di manapun ibu tinggal. Bangsa ibu akan menjadi bangsaku dan alah ibu akan menjadi alahku. Aku ingin mati di tempat ibu mati dan dikubur di situ. Biarlah Tuhan menghukum aku jika aku meninggalkan ibu karena apapun, kecuali kalau kematian memisahkan kita. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth sudah bulat dekatnya, ia berhenti membucuk. Demikianlah mereka berdua tiba di Bethlehem dan seluruh kota itu menjadi gempar karena kedatangan mereka. Sungguhkah itu Naomi? Tanya perempuan-perempuan di situ. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, Jangan panggil aku Naomi. Panggillah aku marah. Karena Allah yang maha kuasa telah memberi aku pengalaman yang pahit. Naomi artinya menyenangkan. Marah artinya pahit. Aku berangkat dengan tangan penuh. Tetapi Tuhan telah membawa aku pulang dengan tangan kosong. Mengapa aku masih juga dipanggil Naomi? Padahal Tuhan telah meninggalkan aku dan mendatangkan malapetaka semacam ini ke atas diriku. Kembalinya mereka dari Moab dan tibanya mereka di Bethlehem bertepatan dengan bermulaan musim Manuai Jelai. Terima kasih telah menonton!